Setelah Gading Martin dan Gisela Anastasia resmi bercerai pada 23 Januari 2019 lalu, tagar hashtag Saf Gempi pun sempat menjadi trending di media sosial. Bahkan banyak warganet yang menggunakan ungkapan kasihan Gempi saat berkomentar. Menanggapi netizen yang mengasihani sang anak, Gempitan Nora Martin, Gisela pun akhirnya buka suara jika dirinya tak menyukai cara netizen tersebut. Wanita berusia 28 tahun itu mengungkapkan kekecawaannya ternadap perlakuan netizen melalui video yang diunggah oleh Deddy Kerbuzier di channel Youtube-nya beberapa hari lalu. Di kacamata aku sih sama sekali enggak ya. Makinnya bingung yang dikasihani itu sebenarnya apa. Karena orang tuanya pisah, menurut mereka kasihan. Kenapa gitu? Kenapa harus dikasihani? Iya, karena anaknya happy-happy aja. Oke, dan ada hashtag Saf Gempi. Artinya selamatkan Gempi. Aku mau ngukulin Gempi, gak nyakitin dia secara. Maksudnya dia baik aja, makan cukup, tidur cukup. Ketawa seneng terus setiap hari main, berenang, jalan-jalan kemau. Ya, mesti dia selamatkan apa, gak ada yang nyulik, gak ada yang apa. Kayak gitu aku bingung. Karena orang tuanya cerai. Nah, menurut mereka. Menurut netizen. Mantan istri Gading Martin itu pun memahami jika para warganet melakukan hal tersebut karena bersimpati terhadap sang buah hati. Akan tetapi, Gisa mengaku menjadi kesal karena memiliki tugas yang lebih berat untuk menjelaskan kepada Gempi. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih.